Halo sobat selamat datang kembali di channel youtube tukang bangunan oke teman-teman hari ini kita bikinkan tutorial kembali ya cara masang granit nah ini teman-teman bisa lihat ya ini kombinasi ya antara warna putih granit putih dengan granit hitam nah ini kita bikinkan menonjol sedikit karena ini nanti untuk shower ya teman-teman nah kita bikin seperti ini modelnya seperti ini ini udah terpasang separuh tampilannya begini hitam dengan putih oke teman-teman kita coba review gimana sih cara masangnya pertama teman-teman disini kita pasang dulu benang ya untuk benang ini udah kita lot ya teman-teman di pojok sana ke atas di sebelah sini juga ini ada benang ngelot ke atas nah ini ada miring teman-teman ini miring benang ini juga udah dilot jadi udah lurus teman-teman nah ini kita sesuaikan dengan angin-angin jadi harus rata dengan angin-angin seperti itu teman-teman nah ini yang dibawahnya ini kita kasih benang lagi ini adalah untuk ketinggian dari satu satu apa namanya granit ini teman-teman granit ini ukurannya 60x60 60x60 nah ini teknik pasangnya gini teman-teman ini kan udah terpasang nih di bawah di bawah kita ganjel pakai ini paku nah ini kita ganjel pakai paku teman-teman pokoknya di bawah ini diganjel yang penting ini ketinggiannya harus rata dengan benang yang kita pasang seperti ini pokoknya dia harus rata seperti ini nah teman-teman bisa lihat ya yang sebelah sini kita pasang paku ini fungsinya supaya gak lari ya ini kita bisa pasang hanya 2 susun ini kita mau pasang ini kan baru dipasang nih kita mau pasang lagi yang bagian atas karena kalau 3 susun mungkin gak kuat ini 2 susun aja sebenarnya jangan sebenarnya kita harus pasangnya satu dulu kering baru kita pasang lagi karena ini kan bevannya berat oke langsung aja teman-teman ini tahap pertama kita kasih luluan dulu di bagian ini kita sesuaikan ya sesuaikan dengan ketebalan luluannya disini ini luluannya gak pakai semen kong ya gak pakai semen aja gak pakai pasir oh pakai semen aja gak pakai pasir ya ini gak pakai pasir teman-teman ini semen aja nah seperti ini teman-teman karena ini kondisinya gak begitu tebal ya kalau tebal ini kita bagusnya di plaster dulu gitu tapi karena kondisinya gak begitu tebal kita pakai semen aja ini juga gak terlalu basah ya teman-teman ini posisinya 60x60 ini termasuk berat teman-teman jadi jarang sekali ya untuk pasang dinding itu kita pakai yang 60x60 seperti ini biasanya kalau dinding itu yang mungkin lebarnya 60 tingginya eh tingginya 60 lebarnya 30 biasanya kayak gitu ya kamar mandi itu yang model tinggi kalau ini kita pakai granit yang biasa untuk lantai ini agak banyak ya teman-teman yang bagian pinggir ini gak kita kasih yang bagian tengah aja kita sesuaikan agak sedikit lampat ya beda dengan masang keramik untuk lantai kalau lantai itu kan kita ngasih luluannya di bawah baru kita pasang granitnya nah kalau di anu kita pasang di dinding ya kita pasang dulu di granitnya baru kita tempelkan seperti masang batu alam ya teman-teman sama teknik dengan masang batu alam ini sama ini tipis aja teman-teman karena teman-teman bisa lihat ini nih kekebalannya segitu aja tipis ini tahap pertama ini teman-teman pasangnya itu bukan mulai ujung ya bukan ya jadi masangnya itu mulai tengah dulu teman-teman jadi tengah baru ke samping nah sedangkan yang di bagian ujung ini udah diukur ini untuk satu granit ya teman-teman jadi ini pasang di tengah dulu baru ke ujung itu dengan diajang di ujung itu ada potongan nanti kita bikinkan tutorial cara motong granit ya cara motong granit menggunakan alat pemotong nanti kita perlihatkan kita sesuaikan dulu pasang ini teman-teman nah kita ratain seperti ini kalau udah jadi pertama kita siram dulu supaya ngeresep ya sisi sari gak popo yuk gak apa-apa ya karena semen aja cepat ya yang gigit yang gigit belum sempat langit sudah kering sudah kering duluan ya apalagi kalau semen aja itu cepat kering masangnya berdua ya teman-teman masang sendiri agak susah karena kan posisinya benang berat benangnya tarik benang-benang ini benang bojok ya teman-teman nah masangnya gitu teman-teman ini tinggal meluruskan aja luruskan ininya ini posisinya dengan granit yang bawah yang di atas ini sudah kita pasang benang lagi jadi tinggal meluruskan aja tapi yang pasti dia ngikutin bawah ya teman-teman karena dibawah kan sudah terpasang ini gak bakal turun karena ada pakunya teman-teman ada paku ini memang sih gak rata sih teman-teman pasti dia ngikutin yang bawah ini gak ada nutnya teman-teman ini kalau masang granit gak ada nutnya kita pasang rapat rapat seperti ini nah ini untuk posisinya untuk meratakan nah untuk meratakan seperti ini nah ini setelah dilakukan pemasangan teman-teman kita kasih duluan di bagian pinggirnya di luruan di luruan semen aja nah ini kita isi manual malah oke teman-teman ini udah selesai ya kita pasang satu granit caranya seperti itu setelah kita selesai pasang kita bersihkan ya teman-teman biar gak lengket di granitnya nah caranya seperti itu teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video kita berikutnya terima kasih sampai jumpa di video